Saudaraku dimanapun berada, sehitam mana sekalipun sejarah hidup kita, selagi kita bernyawa, kita tetap masih berpeluang menjadi ahli surga. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah yang Maha Kuasa dan meminta serta mencari ampunan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dosa yang membuatmu menjadi sedih dan menyesal itu lebih dicintai oleh Allah SWT. Daripada perbuatan baik serta amal ibadah yang membuatmu dan menjadikanmu sombong. Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan akan selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Saudaraku dimanapun berada, bertaubatlah. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat kesalahan, berbuat kesilapan. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan dan kesilapan adalah orang yang menyadari kesalahannya dan mau bertaubat serta memperbaiki dirinya. Pintu taubat selalu terbuka untuk siapa saja. Tidak ada kata terlambat. Selagi kita mau berusaha dan mau benar-benar mensucikan diri dengan bertaubat. Mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Salah dan silap itu wajar. Tapi mau bertaubat adalah luar biasa. Yang dibutuhkan itu taubatmu, bukan pembenaranmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Saudaraku dimanapun berada, segeralah kita bertaubat sebelum terlambat. Ingat selalu kematian. Apakah kita sudah cukup amal untuk menghadapi kematian? Dan apakah kita sudah cukup bekal untuk takdir itu? Sebelum diri terlambat, marilah kita bertaubat. Daripada di akhirat, selalu mendapat azab. Salam saudara. Tidak perlu jadi penjilat agar dihargai banyak orang. Karena setiap kebaikan yang kita buat, maka akan kembali kepada diri. Jangan tertipu oleh terangnya bulan. Karena dibalik itu ada sisi gelapnya. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan tentang nasihat kebaikan. Tapi lihat apa isi yang disampaikan. Apakah ada tujuh alasan logis? Kenapa kita harus santai menghadapi sang pembuli?